Assalamualaikum Wr Wb Saya akan menjelaskan perbedaan sekolah di Malaysia dan sekolah di Indonesia Jadi saya pengen tau gitu loh, pengen tau banget gitu loh Apa sih bedanya seperti itu Karena saya kan sekolah di Indonesia ya kan Belum sekolah di Malaysia Ya memang gak sekolah gitu kan Gak sekolah di Malaysia karena tinggalnya di Indonesia gitu Nah maka saya pengen tau dan penasaran sekali Apa sih perbedaannya seperti itu Dan disini bukan untuk membedakan Membeda-bedakan untuk berperang ya Ataupun bergaduh ya Tidak, tapi hanya sebatas untuk mengetahui saja Seperti itu Jadi biar kita punya pengalaman, punya wawasan Seperti itu Let's go kita play videonya guys Oke Hai, selamat datang kembali di channel saya Sama saya Sari Tinting Azik Sari Tinting Apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada Kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja Dan sehat-sehat saja ya Amin Amin Di video kali ini Sari akan sharing tentang perbedaan antara sekolah di Malaysia dan juga sekolah di Indonesia Video kali ini Sari bukan mau membandingkan mana yang lebih baik atau mana yang tak baik Di video kali ini Sari hanya mau berbagi informasi Mana tahu kawan-kawanku dekat Indonesia Mau tahu kan Ingin tahu, teringin tahu Ya betul sekali Tentang sekolah di Malaysia Saya ingin tahu banget Bagaimana sih sekolah di Malaysia Buat korang, orang Malaysia Mana tahu, nak tahu juga macam mana sekolah yang ada di Indonesia Jadi dengan video ini bisa menambah wawasan ya guys Sharing hal-hal yang penting saja Video ini mungkin Sari hanya berbagi hal-hal apa saja yang Sari tahu dari sekolah di Malaysia Oke Buat korang, orang Malaysia mana tahu informasi yang dari Sari ini kurang Kalian boleh tolong komen di kolom komentar ya Oke Ya pastinya ikuti video ini sampai akhir ya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di klik tombol subscribe-nya Supaya Sari lebih semangat lagi buat konten yang lebih menarik lagi Terima kasih sekali teman-teman Mari kita mulakan Sekolah Sekolah adalah salah satu tempat kita untuk menuntut ilmu Menimba ilmu Salah satu faktor yang paling diutamakan di setiap negara Yaitu adalah faktor pendidikan Makanya dari itu setiap anak diperlukan harus bersekolah Oke kita langsung Sekolah di Malaysia Di Malaysia dimulai dari tadika Kalau di Indonesia itu namanya TK Atau taman kanak-kanak Setelah tadika tadi di Malaysia ada namanya pendidikan rendah Atau selalu yang dibilangnya adalah sekolah rendah Kalau di Indonesia itu dinamakan SD Atau kepanjangan dari sekolah dasar Lebih kan kalau di Malaysia sekolah rendah Kalau di Indonesia itu adalah sekolah dasar Biasanya sekolah rendah itu dari mulai umur 7 tahun hingga 12 tahun Betul Yes 6 tahun So kalau di Malaysia ini sekolah rendah itu ada 6 tahun Sekolah di Indonesia juga sama 6 tahun Tapi yang membedakan di Malaysia ini sekolah rendahnya itu ada 2 jenis Yang pertama adalah sekolah kebangsaan Yang kedua adalah sekolah jenis kebangsaan Kebangsaan itu bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Melayu Murid yang belajar di sekolah jenis kebangsaan itu ada macam-macam juga Ada campur-campur lah macam Cina, India, Melayu mereka dalam satu sekolah jenis kebangsaan itu Eh sekolah kebangsaan itu Oke Kalau yang sekolah jenis kebangsaan itu dibagi menjadi 2 juga Yang pertama ada sekolah jenis kebangsaan Cina atau SJKC Yang kedua adalah sekolah jenis kebangsaan Tamil Oke Tamil itu maksudnya Indian ya teman-teman Sekolah jenis kebangsaan Cina ini bahasa pengantarnya itu bukan bahasa Melayu tau Tapi bahasa Mandarin Dan yang pernah saya lihat kalau bukunya itu Walaupun pelajarannya itu science Ataupun matematik Semua bahasa Mandarin Tapi di dalamnya itu menggunakan tulisan Cina semuanya Oke Sama juga ya Menggunakan Mungkin Ada yang boleh bagitahu Komen di bawah ya Apakah sekolah kebangsaan jenis Tamil Juga di dalam bukunya itu tulisannya tulisan Tamil atau tulisan India Oke Kalau kalian tahu dan boleh jawab soalan ini Kalian boleh tolong komen di kolom komentar ya Kalau yang di Indonesia tadi Yang saya cakap SD atau sekolah dasar Ini juga dari umur 7 tahun hingga umur 12 tahun So 6 tahun belajar Betul Biasanya itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai ke kelas 6 Baru nanti lanjut ke tahap selanjutnya Untuk baju seragam atau uniform Kalau di Malaysia ini seperti ini Oke Kalau baju seragam di Indonesia itu seperti ini Tadi sekolah rendah atau sekolah dasar Kita lanjut ke tahap selanjutnya Kalau di Indonesia setelah tahap berikutnya itu ada namanya SMP Sekolah Menengah Pertama Ini kita menimba ilmu hanya dalam waktu 3 tahun saja Biasanya disebutkan SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3 Tadi belajar selama 3 tahun di SMP tadi Kita pindah sekolah lagi Sekolah lagi maksudnya menuju ke tahapan selanjutnya Yang dinamakan SMA Atau sekolah menengah atas SMA ini kami juga menimba ilmu selama 3 tahun Jadi 6 tahun SMA kelas 1, SMA kelas 2, SMA kelas 3 Jadi kami 3 kali untuk tukar sekolah Yang pertama tadi SD itu 6 tahun Itu sekolah 1, sekolah yang kedua itu SMP 3 tahun SMA 3 tahun Jadi 3 kali pindah sekolah ya Untuk SMP seragamnya itu biasanya itu putih bajunya Dan seluar atau skirtnya itu warna biru tua Dan untuk SMA biasanya itu kami menggunakan baju warna putih Dan skirt atau seluar atau celananya itu warna kelabu atau abu-abu Untuk yang di Malaysia pula sudah habis tadi darjah 6 Pada akhir tahun ke-6 Lanjut lagi ke tahapan selanjutnya Sekolah menengah juga ada dua tingkatan Yang pertama adalah tingkatan pertama Sampai tingkatan ketiga Atau form 1 sampai form 3 Disebut menengah rendah Dan form 4 sampai form 5 Itu disebut menengah atas Tapi di sekolah menengah ini sudah tidak ada lagi jenis kebangsaannya ya teman-teman Itu semuanya sudah menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu Jadi tak ada lagi bahasa Cina atau bahasa Tamil Semua digabungkan menjadi bahasa Melayu Malaysia Tadi form 1 sampai form 5 So 5 tahun Kalau salah kalian boleh koreksi Sari Dan bagi tahu Sari di kolom komentar Ada juga namanya form 6 Form ke-6 Itu adalah sekolah untuk pra-university Pendidikan ini supaya mempersiapkan kita untuk memasuki universitas Jadi sebelum masuk ke universitas Mungkin kalau kalian ada koreksi boleh komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman Yang selalu Sari dengar lagi Perkataan itu SPM SPM itu apa ya teman-teman Buat korang boleh juga komen di kolom komentar Bagi tahu apa jawabannya Sudah sampai ke tahap dasarnya sekolah tadi Ini keputusan kita sendirilah Kita mau masuk universitas ke Atau koles ke Atau terus bekerja ke Atau buat bisnis ke Ini sudah suka hati kita Yang pasti kita diwajibkan untuk bersekolah Setelah sekolah ya Kalau di Indonesia itu tingkatan ada 3 SD, SMP, SMA Kalau di Malaysia itu adalah sekolah rendah Dan sekolah menengah Jadi seperti itu teman-teman Itu adalah sedikit kurang lebihnya perbedaan Antara dua negara Antara sekolah di Malaysia Dan juga sekolah di Indonesia Mungkin sehari ada beberapa yang kurang tahu Kalau kalian ada masukan Kalian juga boleh tambahin di kolom komentar ya Oke teman-teman Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Buat teman-teman Jangan lupa kalau suka dengan video ini Klik tombol like-nya Komen juga untuk ide dan saran Untuk video sehari selanjutnya Oke sekali lagi Sari tegaskan di video ini Sari bukan membuat perbandingan Hanya berbagi informasi Bersharing informasi Semacam itulah kira-kira Oke terima kasih sekali lagi See you on the next video Bye Oke guys sudah selesai videonya dari Mbak Sari Ting Ting Langsung saja kita akan baca komentar-komentar disini Untuk menambah wawasan kita lagi Jadi ya biar lebih afdol gitu guys Nah disini ada Elsa Amalia Vibrianti Kak mau meralat Untuk sekarang penyebutan kelas di Indonesia Sudah diubah Betul Oke jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, 11, 12 Betul sekali Kira-kira begitu Tapi untuk penjelasan yang lain sudah benar kok Salam dari Indonesia Nah disini komentar yang kedua Yaitu sekolah rendah ada 4 jenis Oke Satu Sekolah kebangsaan Yang kedua Sekolah jenis kebangsaan Cina Yang ketiga Sekolah jenis kebangsaan Tamil Oke Dan yang keempat Sekolah rendah agama Oh Jadi sekolah rendah ini ada 4 guys Oke 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 Nah disini juga ada Wah pandai syari Oke maju terus SPM itu Sijil pelajaran Malaysia Harap paham oke Oke selanjutnya Kalau di Indonesia Pendidikan prasekolah Pendidikan usia dini TK Taman kanak-kanak Usia 3 tahun Kelompok belajar disebut TKA Oke Usia 5 tahun disebut TKB Betul Pendidikan dipersiapkan untuk SD Oke Yang kedua Yaitu SD Sekolah dasar Kelas 1 sampai kelas 6 Ada SD negeri Ada juga SD yang swasta SD swasta ini Meliputi SD IT Ya SDI dan lain sebagainya Seperti itu guys Dan yang ketiga Yaitu sekolah menengah pertama Ada MTS Ya Ada MTS Madrasa Sanawiah Dan kebetulan Saya ini lulusan Madrasa Sanawiah Sekolah di bawah Kementerian Departemen Agama Kelas 7 sampai kelas 9 Ada SMP negeri dan swasta juga Oke Ada SMP IT juga teman-teman SMA dan SMK Sekolah menengah atas Atau sekolah menengah kejuruan Oke MA Madrasa Alia Dan saya Alhamdulillah lulusan MA Yaitu Madrasa Alia Sekolah di bawah Departemen Agama Ada negeri dan swasta juga SMK Untuk sekolah kejuruan Sesuai dengan minat siswa Sekolah otomotif Bisnis Pariwisata Tata buga Administrasi Elektro Dan lain sebagainya Jadi di SMK ini Teman-teman bisa memilih Mau di bidang apa Mau istilahnya dalam Otomotif Bisnis Pariwisata Tata buga Administrasi Jahit Dan lain sebagainya Ya Tekstil Karena di Indonesia Wajib belajar 12 tahun Maka kelas Dari 1 sampai dengan 12 Kurikulum tetap sama Bahasa pengantar tetap sama Tetapi ada tambahan agama Bila di sekolah Sekolah agama Bahasa asing Selain bahasa Inggris Juga diajarkan Seperti bahasa Mandarin Jepang Korea Jerman Dan lain-lainnya Tetapi Sebagai mata pelajaran pilihan Bahasa Inggris Dan bahasa daerah Masing-masing Menjadi wajib Bahasa daerah disebut Muatan lokal Dan wajib Menurut daerah Masing-masing Untuk tetap melestarikan Adat dan budaya kami Terima kasih Sudah menambah pengetahuan Tentang Malaysia Bisa bertukar informasi Kita negeri bersaudara Tak kenal Maka tak sayang Oke Dan disini ada komentar lagi Salam dari saya Dari Indonesia Saya suka channel ini Karena memberikan Manfaat yang baik Mengenai perbedaan Kekurangan Dan kelebihan Sebuah negara Menjadikan perubahan Masyarakat Supaya menjadi Generasi yang baik Channel ini Menceritakan tentang Berbagai pengalaman Bagi seseorang Untuk menghargai Dan menghormati Sebuah ras Suku bangsa Dan negara Supaya menjadi Lebih baik Terima kasih Oke guys Itulah komentar-komentar Daripada netizen Dan semuanya baik Dan juga menambah Wawasan kita tentunya Dan saya berterima kasih Kepada Mbak Sari Ting Ting Semoga bermanfaat Video-videonya Dan jangan lupa guys Untuk didukung Dan disupport terus Channelnya Mbak ini Karena videonya Sangat-sangat bermanfaat Seperti itu Oke cukup sekian saja Rekasan kali ini Semoga bermanfaat Semoga menambah Wawasan kita Jangan menjadikan perbedaan Sebagai perselisihan Tapi jadikan perbedaan itu Untuk sama-sama Melakukan kebaikan Oke cukup sekian saja Dan semoga Teman-teman sehat selalu Dijauhkan dari segala Merabahaya malapetaka Bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Saya Pemiduk Dudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati